Sebanyak 413 petugas penyelenggara ibadah haji gelombang kedua kembali diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Cuaca panas serta situasi pandemi akan menjadi tantangan para petugas pada ibadah haji tahun ini. Pelepasan petugas haji diawali dengan upacara yang dikelar di lapangan Asrama Haji Pondok Gede. Dirjen PHU mengingatkan kepada para petugas, tugas berat yang akan dijalankan seperti mengawal lebih dari 100 ribu jemaah yang berangkat dari Indonesia. Petugas haji gelombang kedua akan ditugaskan di kota Mekah dengan masa penugasan selama 64 hari. Sebelumnya petugas haji gelombang satu, yakni 325 orang, sudah tiba terlebih dahulu di kota Madinah. Tepat setelah upacara, para petugas berangkat menggunakan 6 bus menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan dibagi menjadi dua kelotar yaitu menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Alhamdulillah secara umum lancar ya, ada satu dua kendala teknis. Saya kira karena Indonesia ini jemaahnya banyak ya, dan juga sebetulnya banyak hal yang menjadi tantangan kita, termasuk juga regulasi di sana, kesiapan hotel, organisasi hotel dengan pemerintah setempat. Kayak gitu lah ya, tapi Alhamdulillah secara umum bisa diatasi dan jemaah juga sudah merasakan kenyamanan, sudah melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Mereka yang mengejar perlaksanaan Arbain, selat 40 waktu di Masjid Nabawi, masyid Nabawi, masyid Nabawi juga sudah bisa melaksanakannya. Makanan juga Alhamdulillah, so far so good, belum ada informasi komplain atau apa, artinya menu yang kita sajikan juga dapat diterima dengan baik. Ya kita, perhatian kita tetap jamah. Terima kasih telah menonton!